I can't do this anymore Andre, siap Coba tolong pasukannya ini disuruh berbaris satu-satu Baik Baris, siap Halo Ada yang suruh Iya gak sih perintah kan Pasukin Pasukan 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 kan cowok semuanya ada cewek yang mana Pasukin Pasukin Iya Beritung Satu Dua Tiga Empat Mulai dari sini dong Kiri lah baru kanan Emangnya di Arab Pasukin Siapa komandannya Siap, salah Nah bagus Beritung Satu Kamu Kamu setengah Satu Masukin Ini bagi satu Ya Masukin Hitung Setengah Dua setengah Apa dua setengah Eh satu setengah Kamu dua setengah Kamu mau disamain sama donung Satu satu setengah Jadi kan dua setengah Bapak aja deh Itu Satu Dua Tiga Buat Salah Kamu Sikap teman Aduh jangan dong Gue Sakit Tid Emang bisa ya nego gitu ya Pak Kalian 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 kita akan kirim ke Libanon Hah? Jadi atas perintah Panglima TNI Kalian harus dikirim ke Libanon Untuk menjadi pasukan perdamaian Nah Itu sebelah mana nyata nabang ya Pak Aduh, Libanon kok dapetan apa? Libanon tuh Casablanca, ada apa-apa kan? Ini kayaknya ada hubungan dengan film baru ya, Pak? Betul, karena filmnya. Masa hari-hari pake seragam. Dia ini dikirim ke Libanon ya? Untuk menjadi pasukan perdamaian. Ini film baru nih ya? Iya. Ini saya tahu filmnya, Pak. Apa? Ini adalah filmnya Pasukan Garuda, I Leave My Heart in Libanon. Kita kasih cemplusannya dulu lah, sebelum kita membahas lebih lanjut ya. Ini ada cemplusannya, sudah saya siapkan. Ini dia cemplusannya. Aku ini prajurit yang sudah bersumpah. Untuk bersedia ditugaskan dimanapun dan kapanpun. Dan aku harap kamu mengerti. We are gunna turbo! Selama saya ada di sini, saya akan berusaha membuat Salma bicara lain. Saya sudah menganggap sama seperti anak sendiri. Kapten juga punya anak. Saya belum nikah. Beraya jurid sejati juga harus hormat pada wanita. Setahun bisa merubah semuanya. Aku nggak akan merubah. Tapi Neng, gue butuh baik-baik aja di sini. Teteh harus siap mental. Anda masih muda sekali, namun Anda dikategorikan sebagai pengusaha sukses. Doakan kita akan bersanding, kawan. Mungkin kamu yang udah nggak terbiasa dengar suara saya ya? Karena udah terbiasa dengar suara yang lain. Terbiasa dengar suara teriakan perempuan. Dengar suara bom aja, kita nggak takut. SP, gul, 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 gul. Pera jurid tidak akan menangis karena kematian. Dia cuma menderita karena pengkhianatan dan ketidaksetiaan. Dan ini juga bukan kegagalanmu ataupun kekalahanmu. Ini justru kemenangan terbesarmu. Dan bagi para jurid, pertempuran tidak akan pernah selesai sampai kita mati. Sampai jumpa. Rinding disk kok kayak liatnya. Rrrrrr. Kita ngeliat trailernya aja udah terasa kepengen nonton yang beneran ya. Sampai full ya. Tapi dari semua trailer tuh saya nggak liat Boris di mana ya? Mana ya ada ya. Ada tadi. Mana sih? Kalo ada, ada. Kalo tadi banyak yang dipotong ada. Ada, ada. Gimana? Gul, 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 gul. Yang kasih coklat. Raju, coklat bersih, syap. Gula, gul, 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 gul. Eh, itu. Kalo yang lagi memanggil hujan. Kalo pasukan yang ini, film ini yang lebaran ini nggak semuanya harus seram-seram. Harus galak-galak. Kalo warga kan kita harus seram. Tapi justru dengan adanya Boris di sini membuat film ini jadi ada lucu-lucunya ya. Mudah-mudahan. Karena karakternya dia sendiri aja udah lucu. Apa namanya? Karakternya gulamo. Gulamo tuh kalo bahasa... Dari bahasa Batak. Bahasa Batak. Artinya apa tuh? Artinya ikan asin. Namanya gulamo. Gulamo. Terus ceritanya aku dokter, dokter kandungan. Gitu... Ini masih ngomongin soal pasukan ya, tanggal 15 Desember nanti itu adalah hari Infantri ternyata. Ini tanggal 5 Desember ini diperingati sebagai hari Infantri, jadi hari Infantri itu adalah karena pertempuran Palagan Ambarawa pada tanggal 12 Desember sampai dengan 15 Desember 1945. Pasukan sekutu yang terdesak dari Magelang mengadakan pengunduran ke Ambarawa dan pasukan TKR yang dipimpin Kolonel Sudirman berhasil menghacurkan sekutu pada tanggal 15 Desember 1945. Karena ini adalah hari Infantri, kita akan bermain games. Kita mulai lah ya. Kita mulai, siap. Garis, garis. Kan belum mulai. Ini apa, benda, kata, kalimat, atau apa? Susun kalimat. Susun kalimat. Orang. Orang. Kok langsung ditulis? Orang Surabaya. Ya, butuh dikit tetap. Soalnya banyak monumen yang di Surabaya susah ya. Buah itu dengan dia itu susah ya. Orang Surabaya. Orang Surabaya. Orang Surabaya. Enggak main film di Hollywood. Enggak, bukan. Bikin film di Hollywood. Bukan, bukan. Salah satu yang membuat art di Hollywood. Iya, iya, dikit lagi, dikit lagi. Apa, apa, 3D apa sih, apa itu namanya? Makeup. Makeup artis. Makeup artis. Efek, efek, efek. Efek, efek, efek. Ya, orang Surabaya. Efek, efek, efek. Gacap. Makeup, makeup. Yang namanya apa orang yang itu? Makeup. Pekerjaan. Iya, iya, pekerjaannya apa namanya? Makeupper. Makeup. Petot, abis waktunya. Jauh kan dari Hollywood ke makeup. Orang perias, orang Surabaya jadi perias di Hollywood. Ya, makeup artis itu kenapa perias? Perias namanya. Bukan makeuper, makeuper. Kayak kesel loh, Bani. Nggak, terus jawabannya apa? Nggak dijawabannya, itu dijawabannya. Orang Surabaya jadi perias di Hollywood. Taukah kamu, Acha Ngella, Chelsea Yusuf, ini membangun reputasi perias di Hollywood. Jadi, ya lulus dari Fashion Institute di Institute of Design and Merchandise. Ya, sudah merias aktris Brita Wool dan juga People's Choice Award 2016. Aktor Charlie Weber, presenter Jenny May, Sammy Sanchez, Jordan Fisher. Oh, keren banget. Bahkan ia juga terlibat sebagai makeup artis untuk pemotretan majalah-majalah besar. Ini orang Surabaya. Orang Surabaya. Hebat banget ya, Surabaya. Keren ya. Baiklah, keren banget. Oke, next picture. Oke, pasti nggak berhasil yang sabar ya. Coba Hadidja, coba Hadidja. Tebak ya. Tebak ya. Coba Hadidja dulu deh. Omnya gambar apa tuh, Bani. Hayalah. Hayalah. Itu apa itu, Jujat? Binatang ya? Semut. Orang ya, jamin. Semut, semut. Jatuh, tiduran. Menalam. Janin. Tuan. Serem. Boneka Mampang. Lagi nggak dipakai. Orang, orang. Bayi. Bayi, bayi. 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 Bayi kayak gitu. Serem ya bayinya ya. Serem. Serem, seram, seram. Bayi kembalian anak. Bapaknya? Dokter. Oh, Harry Potter. Ya, betul. Oh, ini Harry Potter. Bayi Harry Potter. Bapaknya. 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 Mungkin tadi udah bacaran lagi. G-cardnya juga. Coba benerak. Bayi Harry Potter. Bayi jual. Bayi meran Harry Potter fotonya dijual. Rp500.000. Bukan, bukan. Awam, amat lah. Bayi Harry Potter punya bayi. Bisa dibeli dengan harga Rp500.000. Termain Harry Potter. Dari sini nih. Dari sini. Dari sini. Bayi. Bayi. Bayi Harry Potter. Bayi mirip Harry Potter. Mirip Harry Potter punya duit Rp500.000. Tentot. Bayi yang berperan sebagai Harry Potter kecil dibayar Rp500.000. Ini ada keterangannya nih. Adegan Harry Potter saat bayi diperankan oleh Toby Papworth, bayaran atas perannya itu membuat ibunya kaget. Saat melihat cek ternyata bayi Toby hanya dibayar sekitar Rp500.000. Rp500.000. Oh, ini agensinya nih. Motong gede nih. Terserah, lebih besar. Dan dia juga baru tahu kalau adegan anaknya tersebut terpilih setelah trailer film ini muncul. Jadi nggak dikasih tahu gitu? Oke. Yang bagusan dikit, kenapa sih gambarnya? Iya, iya. Pagi-pagi dikasih kayak begini tuh suram hari. Gua rasa siap loh. Gua gambar lagi ya tuh. Oh, Hollywood. Kan banyak Hollywood itu. Apa ini? Kok ditulis lagi? Kok ditulis lagi? Iya, tulisan Hollywood yang diluar. Ada tulisan Hollywood di Los Angeles. Ada tulisan Hollywood di Los Angeles. Kan? Diganti ikan. Diganti. Diganti ikan. Tulisan. Nah. Tulisan Hollywood yang berada di Los Angeles. Menjadi papak iklan. Papak iklan. Awalnya dibuat sebagai papak iklan. Dibuat iklan. Oh. Itu ikan gitu sih. Iklan. Iklan. L-nya ditelan. Iklan. Iya, iya. Jadi ini maksudnya. Tulisan Hollywood yang berada di Los Angeles awalnya itu dibuat untuk iklan. Oke. Ternyata perusahaan konstruksi perumahan untuk mengiklankan perumahan Hollywood tahun 1923. Oh, jadi bukan masih tahu. Jadi sebetulnya bukan sebagai penanda atau pekerja film untuk mengingatkan film Hollywood ini. Oh. Awalnya bertuliskan Hollywoodland. Ini jadi tahun 1945 tanda iklan ini. Itu perubah. Apa? Perumahan ya. Tanda iklan ini didonasikan kepada pemerintah kota dan empat huruf terakhirnya dibuang yang lain tadi tuh. Jadilah Hollywoodnya sekarang ini. Kenapa harus nonton Alif Ha'in Libanon? Soalnya pasukan Geruda. Terus ada tamu juga kan? Iya. Jadi orang-orang nontonnya jadi bisa ngerti gitu sama anak kecil. Oh. Oh. Kita bisa melihat. Kalau Gil, kenapa kita harus nonton? Karena ya satu membangkitkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Terus kemudian kita bisa melihat bagaimana kiprah saudara-saudara kita yang prajurit-prajurit ketika mereka ditugaskan itu seperti apa. Terus bagaimana orang-orang di luar sana memandang negara Indonesia itu dari sisi prajuritnya itu juga seperti apa. Itu alasan buat nonton. Reva? Kalau dari Reva? Kalau aku mungkin lebih ke, kita bisa lihat juga kali ya dari prajurit-prajurit kitanya sebenarnya gimana sih perasaannya untuk dia bertugas di sana, meninggalkan keluarga. Di cerita ini kan juga ada yang lagi bertugas tapi istrinya hamil gede, anaknya lahir dia nggak tahu. Harus ditinggal. Jadi pengorbanan-pengorbanan itu karena semuanya dilakukan untuk negara. Saya diranggu beli film itu. Kalau Boris itu celana, beli di mana? Banyaknya celana. Silen, kan diajaknya sini karena dia main. Oh iya, 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 iya. Tanya sama Boris. Kedualan tiketnya di mana? Di bioskop. Di bioskop. Iya, 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 iya. Apa ya, Riz? Kira-kira, Riz? Kurang lebih sama lah. Cari lagi dong. Cari lagi ya. Film ini menceritakan begini, banyak orang Indonesia yang masih. Coba, selami. Selami. Selami dulu ya. Ada di bawahnya kan. Banyak orang Indonesia itu nggak tahu apa itu pasukan Garuda. Baret biru muda itu banyak yang nggak tahu. Wah, dia ngapain dia di Lebanon. Kalau di Lebanon memang kebetulan tugasnya dari UN itu adalah peacekeeping. Jadi kita nggak atas senjata, nggak tembakan-tembakan untuk membuat suatu daerah menjadi damai. Kalau kayak yang di Kongo di mana itu peacemaking. Ini saya juga, bukan mungkin banyak orang nggak tahu. Saya juga termasuknya nggak tahu. Ini hal yang buat orang menjadi penasaran. Penasaran. Kepikiran. Hanya nonton. Ya, hari ini sudah tayang di bioskop kesayangan Anda. Oke. Oh, ini ada sedikit oleh-oleh dari kita. Oh, ada subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih mungkin dari... Semoga sukses dan yang pasti bisa menjadi film yang memberikan inspirasi buat masyarakat Indonesia. Andre Taulani CS mengucapkan selamat beraktifitas. Saksikan pagi-pagi, Senin sampai dengan Jumat. Jam setengah 8 pagi. Hanya di net ya. Pagi-pagi. Semangat. Semangat. Terima kasih. Sai.